Hai sahabat mitra sepuluh ceria di margun anda berada kali ini kita akan product knowledge tentang nodrop produk nodrop dari apian so kita akan mengetahui apa aja sih fungsi dan kegunaan nodrop itu jangan lupa tonton video ini semoga bermanfaat berkali Bapak Ibu kakak adek mau beli cet yang buat anti-bocor ini ada salah satunya apian apian nodropnya so jangan lupa subscribe like dan share di YouTube channel mitra sepuluh cenere tidak banyak lagi cek out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi semua orang yang bekerja pagi hari ini atau pagi ini saya akan mempegakan atau memproduk penuliskan nodrop dan dikumen jadi teman-teman udah tahu ya belum tahu Kak bedanya dengan saya nodok ada gembira sedikit terlalu sih mau dari desa saja tapi kalau nodok itu nodok itu nodok bitumen maksudnya nodok bitumen kalau untuk tembok depan dia kurang bagus kalau bisa nodok depan ya saya tampak depannya itu mukanya muka rumahnya itu kurang bagus karena itu dia kayak asfal jadi kalau misalnya kena panas dia agak apa namanya kayak asfal gitu karena itu enggak lulus enggak bagus jadi kalau nodok itu nodok bitumen itu peruntupannya untuk dap-dap tapi karena jangan injak karena kalau misalnya terlalu panas jadi itu ya tapi dia lebih bagus untuk air-air yang terkenang jadi misal dap-dap yang kayak gudung kan itu misalkan nggak pernah ada yang lewati atau nggak ada aktivitas lagi gitu bagus nih pakai yang ini nah kalau pakai indoor drop menter bitumen kalau dia multi-topos sampai kamar pun bisa mau ruang apa indoor outdoor balkon atau apa namanya pilar dia pakai ini dan untuk perbedaan sama cat biasa kan ada dua tuh cat biasa yang eksterial sama interior nah kalau dia kan eksternya terbisa tapi bedanya itu paling dari daya sebar kalau nodok sama cat itu yang lebih biasa itu lebih sedikit karena peruntungan nodok itu motor pink motor pink itu kan anti bocor ya jadi kebutuhannya itu dia lebih sebal jadi lebih banyak jadi harusnya kalau misalnya 5 kg cat biasa eksterial itu untuk 12 meter kalau ini 5 kg paling 8 meter karena dia kumpul untuk waktu itu lebih tinggal berdua dari harga dari harga sama jat weather seal biasa misalnya kayak weather seal yang lebih murah jadi kalau dibilang kolasi dia dibilang medium juga nggak medium banget apa namanya premium juga nggak berdua dari tengah-tengah banget sudah ngerti ya ya sudah berdua dari harga sama kalau dari bahan sih hampir sama aja di cat bedanya cuma dia seperti karet karet banget jadi kalau misalnya cat weather seal biasa di cat luar gitu dia lebih menyerap ke menyerap ke tembok ke pori-pori yang kalau ini nggak dia hanya menengkel makanya kalau misalnya untuk teman-teman berjual sekarang pada SPG apa-apa namanya juga juga pet kan belum terlalu tahu kan ya ya yang penting itunya eh temboknya itu dipastikan dulu dibersih sama nggak ada noda sama bebas dari jambor itu langsung di aplikasi nggak apa-apa dia nggak usah pakai cat dasar jadi kalau misalnya ada customer atau apa misalnya dia pengen cat luar tapi nggak pakai cat dasar padahal kan kalau pakai cat dasar bagus ya tapi kalau misalnya dia pengen apa namanya langsung aja pakai noda atau ada copro elastec itu dia nggak usah pakai cat dasar lagi dan dia itu pasti udah menutup rota-rota untuk yang terlindungannya dari noda sendiri dan setahun itu tujuh tahun apanya apa perlindungannya perlindungannya warna tahun perlindungannya setelah diaplikasikan gitu oh kuatnya jalan beli nih spell oh temboknya berarti temboknya salah Pak bukan bukan noda-noda oh gitu kalau jelek kalau jeleknya dari mana temboknya? ah? berapa? ini sudah tahu jeleknya ya ini, gua soping nih ya misalkan temboknya nggak lembang nggak apa-apa kalau kalau orang bilang jelek itu Pak temboknya terpaksa sama ya, mungkin tetapi gini kalau misalnya untuk misalnya mau kuem ya misalnya kayak semua cat gitu kalau bisa mau kuem begini misalnya mau mau pakai deluxe nah kalau misalnya dari pengatlin yang pertama pakai cat dasar deluxe terus cat kedua nya pakai cat dasar deluxe nah kalau misalnya yang harusnya nih misalnya di garansi nya itu 5 tahun 1 tahun atau 2 tahun udah ada masalah gitu itu bisa di claim kalau misalnya ngolpink pakai cat dasar deluxe terus pakai ini lagi gitu itu kan beda-beda tuh itu bisa nge claim nya jadi kalau misalnya Bang Flink bisa nge claim kalau itu paling menjebatani ya misalnya gini kalau Flink bisa beli jatuh nih sedangkan nih kok baru setahun nih udah ngolpink atau gimana ya paling kita pasti apa namanya bisa kita apa-apa ke rumahnya dulu nih observasi observasi kita terus observasi nakal kan kadang-kadang gini kalau misalnya kalau gitu ada yang nakal kan tukangnya ada yang nakal apa dibeliin cat dasarnya sama si apa? sama si owner nya tapi beli pakai atau diambil sama dia berpulang nah kita lihat dulu kita lihat dulu tuh kadang-kadang ada juga misalnya tembak yang baru seminggu dua minggu udah dicat dua bulan tiga bulan rontok nah itu juga kita mau nge claim karena kesalahannya dia sendiri gitu jadi kalau misalnya memang ada kayak gitu pasti kita lihat dulu case nya kayak gimana terus misalnya dari keadaan rumahnya kayak gimana kadang gini mili cat luar mili cat luar nah si sampingnya itu dia itu kamar mandi nah dia rembes itu yang perempuan dia bilang kok ngecat saya gini kok nah kita lihat dulu keadaan bisa tembaknya masih bagus tapi belakangnya rumahnya kayak gimana kayak gitu misalnya rembesannya dari kamar mandi sebelahnya itu bisa kayak gitu jadi walaupun apa namanya walaupun cat kita sebagus apapun kalau bisa tembaknya jelek tetep aja walaupun kalian bilang sama si cat apapun itu silahkan temen kalau misalnya ada yang tanya silahkan itu kan bedanya kalau gitu kan buat air yang tergenang ya kalau pakai air tergenang pakai air tergenang pakai noda biasa disarankan gak? sebenernya sih kalau noda biasa itu seperti aquatuk, elastek tapi sebenernya bisa aja kalau gak terlalu lama kalau misalnya gini ini tuh lebih bagus ke rooftop karena rooftop itu kan kadang-kadang kan gini dia kan gatar ya terus pasti kan kalau misalnya bangunan itu kayak ada bukan penghalang ya kayak ada pengaman gitu ya nah kadang-kadang tuh air tuh tergenang kalau pakai ini 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 dia kedapnya lebih bagus dari yang biasa kalau ini disarankan itu air yang jalan ya kayak apa namanya kayak motor kayak tengok biasa gitu karena dia lebih tahan karena ini misalnya banguping punya toran ini buat lapisan terung bisa anti karat juga bisa jadi jadi daya si apa tuh daya rusak si airnya itu kan dia tajam ya lama-lama kan gitu apa namanya rusak kalau dia enggak karena ada ketahanannya toran di luarnya ya jadi pak di luarnya di luarnya toran ini naikkel ya karena kan bahannya kayak pipis itu naikkel bisa tuh toran itu pingnya bisa tapi dia warnanya cuma hitam aja bedanya itu kalau bitumen enggak ada warna cuma hitam aja ada lagi teman-teman coba teman-teman mau tanya enggak kali ini ya tak jawab ya itu ukurannya ada berapa aja pak oh ukurannya 3 dia ada 1 kg ada 4 kg ada 22 kg maksudnya harga yang di bitumen dia 590 lebih murah kalau yang 4 kg dia 135 kalau yang 3 kg dia 35.000 karena karena itu sih dia karena kalau misalnya karena ini lebih mahal yang nomor biasa itu ya kan perutu lebih multi-purpose ya lebih di dalam rumah bisa luar rumah bisa terus samping-samping rumah bisa kalau ini kan cuma buat dag aja kalau itu buat ngelapisi buat ngelapisi tadi besi besi malah bisa pakai antikaret pakai ini kalau yang itu artinya berapa yang multi-purpose yang ini nomor biasa dia 700 yang 1 PL supaya kalau yang 4 kg 100 70 kalau yang kecil yang ini 45.000 ya ya tapi sih hampir sama aja pernah ada juga yang orang yang beli salah emang kalau saya itu beda mas di sementer sama ini tapi apa beda kalau yang ini peruntukannya itu beruntuk aja itu karena dia kalau misal pamat itu agak memuai tapi gak bukannya melelah ya yang dianggitan jadi kayak kayak ada awal gitu kalau maras banget untuk semacam kimianya mungkin kimianya lebih banyak maka dia ketahannya lebih bagus untuk warnanya ada berbagai kalau yang ini yang ini banyak dia ada 12 warna 12 warna kalau misalnya 12 warna sih banyak misalnya ada 12 warna kalau mau drop kayak seperti ini kayak elastek aja berbeda bedanya kayak gini kalau 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 misalnya terlalu kayak gitu aja ada lagi ada lagi pengaplikasi ini dia pakai air ah iya pakai air pakai air dia disemprot juga bisa ya disemprot di apa di kuas kalau pakai air dia harus sekali habis ya kalau boleh pakai air paling yang ini sebenarnya kalau misalnya Risa nih rumahnya bocor banget jangan pakai air langsung langsung aja yang penting dihabisin dulu dihabisin tuh kosor-kosorannya sama apa jamur-jamur misal jamur tuh dia amplas semua amplas langsung nggak bisa pakai air itu lebih bagus berarti sisanya masih bisa diizinkan kalau misalnya masih ada sisanya gini kalau misalnya nggak mau langsung habis bisa mau diizinkan dulu ini pakai wadah kayak wadah kalau nggak ember atau apa-apa yang keember dulu kalau aku bakcapkan atau wangin dulu secukupnya terus lagi setahun masih wadah setahun 2 tahun masih bagus asal jangan kena air sama udara kalau masih bagus soalnya kalau bisa udah kena air sama udara tuh kadang-kadang harus jamur kalau kena udara jadi kering kalau kena air menjamur jadi bau diaktikasi masih bisa masih habisan gitu tapi nggak boleh gue kan saya kan kalau bohnya nggak hilang kamu bohnya nggak hilang ya saya kenalan ada lagi teman-teman ayo yang mau bertanya silahkan kalau yang letak gitu sebaiknya pakai kasar dulu kita langsung ini ada kasar mara ya tuh kalau misalnya atas tuh yang letaknya berapa milik oh iya gini mas semping jadi kalau misalnya kasar itu ada kan fiber sama kasar nah kasar itu sebenarnya peruntukannya itu untuk kasar nih misalnya ini kasar kembali 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 pakai nol berat dulu satu lagi baru dikasar baru dikasar baru dikasar ada lagi kalau misalnya ada letak kalau memakai sedikit duit bisa aja tapi yang kasar itu yang buat dikasih doang iya jadi rumah sakung misalnya tuh cempur rumah yang tempatkan apasiannya tuh misalkan pertama kasifal keduanya apa gitu oh bebas yang itu lurus jangan berkumpul ya kalau berkumpul nanti ini harusnya lurus malah dia jadi apa namanya kayak ada kurat gitu ya bagus gitu keduanya jadi di apa lulusin dulu nah pas itu jadi kan kasar kembali ini kan itu kalau kasar itu kan yang kita ada am itu 10 meter kotong aja bisa waling kok gak mungkin sampai 10 meter kan waling 2 meter atau 1 meter nah di lurusin dulu sih 2 pas dulu nanti di isuin pakai si am itu tapi yang apa pastiin yang klasanya klasanya udah lurus tinggal di aplikasi ke dua kali ini udah tuh udah udah nah itu pengaklisasi ini cuma buat di tembok apa klasius atau yang klasius 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 asbest so asbest klasius 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 friend asbest klasius asbest asbest klasius klasius Kalau di kain kasar itu ada dua, kain kasar disini kain kasar ya, tapi kalau di luar itu yang serabut, nah ada apa perbedaannya, kalau serabut sekarang bisa masuk ke sini, kenapa? itu sudah pecah-pecah, pas dilapikasi dia pecah-pecah, jadi dipakainya, kalau misalnya pakai kain kasar, kain kasar-kain ini lebih tipis lebih bagus sebenarnya, orang misalnya yang tipis, ya, lebih tipis lebih bagus, jadi kain kasar itu lebih lentur dia, nyerapnya lebih bagus daripada yang tadi, apa itu, yang rambut, serabut, itu paka-pecah, jadi pastinya kita masuknya di kain kasar, Kalau di kain kasar itu di selas-sela gitu, tinggiran, itu aplikasi yang saya bilang di barat tadi, aplikasi yang pertama, atukin, kain kasarnya dilapiskan di kedua, jadi supaya maksimal, ya, oke, ada lagi? Kalau lagi pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, kita tutupin, sampai sini, mungkin belum ada pameran. Terima kasih.